Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel InfoGuardCat Oke teman-teman, di depan saya ada sebuah kompresor Kali ini InfoGuardCat akan berbagi tutorial Bagaimana cara mengisi oli di kompresor kulkas ya teman-teman Oke, lanjut aja tutorialnya Kita siapkan wadah Kita cabut dulu Kita tuangkan Ini olinya masih bening ya Masih bagus Oke kita coba Kita tumpahkan Kita akan tambah olinya ya teman-teman Karena ini kurang olinya Dan kita simak cara pengisiannya Oke teman-teman, sehubungan olinya berkurang ya Karena kulkasnya bocor ya Di kondensor Untuk yang LG 2 pintu ini Kita akan tambahkan sedikit saja Ukurannya sih 200 mili ya Bisa tidak pakai patokan itu Karena tidak ada gelas ukurnya Kita Kira-kira saja Kita menggunakan Oli sama ya R134 Karena kompresor ini Kompresor ini menggunakan Veon R134 Jadi harus disamakan ya olinya Ini Ditambahkan Ini saja segaris ini saja Nah kental ya Yang tadi Terlalu encer Sekarang Kelihatan Kental ya Beda jauh sama Sebelumnya Cukup ya teman-teman Segini saja Dede Tambah dikit Caranya Kita akan coba dulu Di pipa hisap yang bagian belakang Ya teman-teman Di sini Karena di kompresor tidak ada Tandanya ya teman-teman Oke kita menggunakan Selang saja Selang buat Pompa Sedot Air minum ya Nah jika kita isikan nanti disini Muncrat ya Kedepan Berarti Kita pindahkan ke pipa hisap Yang Satunya ya Yang depan pengisian freonnya Oke kita akan coba Jika muncrat Kita pindahkan Berarti salah ya Kita ganti Ke yang depan Tidak ada nyedot ya Caranya kita tutup yang sebelahnya disini ya Kita coba lihat Tidak nyedot ya Kita tutup Wah Nyebur Kalau nyembur Seperti ini Berarti Berarti Salah ya teman-teman Berarti Salah ya Harusnya dari sini Berarti ya Oke Kita balik ya Kita balik dari sini Oke Kita lepas Karena dia nyembur Kalau masih tetap nyembur Nah Nanti Nanti kompresi Belum masalah Kita coba Nyalakan dulu Kita Bersihkan dulu Yang ini Jangan Ditelupin dulu Kalau ini Nyebur ya Nyebur ya Kita biarkan dulu Beberapa detik Kita biarkan dulu Beberapa Menit ya Biar Olinya keluar dulu Selepas Beberapa Menit ya Kita akan coba Isi lagi Apakah dia masih Menyembur Atau tidak Kita coba Kita coba ya Ini tidak Menyembur Memang betul Berarti Jalur pengisian Sebelah sini Bukan sebelah sini Sekarang disini Tidak ada kodenya Teman-teman Tidak ada kode Panahnya Ya teman-teman Oke Kita Ulangi Kita Isi sedikit lagi Tadi yang terbuang Jadi teman-teman Jadi teman-teman Kebalik Seperti itu Cara menentukannya Ya Seperti tadi Kalau dia Kalau dia keluar Berarti kebalik Ke pengisian Yang benar itu Seperti ini Ya Oke Sudah habis Oke Seperti itu Teman-teman Cara pengisiannya Ya Jika video ini Bermanfaat Terus dukung channel ini Dengan cara klik tombol subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati